Terima kasih 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 telah menonton. 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 harta karun berupa kebajikan yang nanti mengikutinya. Harta karun ini mengaburkan segala keinginan para dewa dan manusia. Pahala-pahala apapun yang dikehendaki oleh para dewa dan manusia. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Paras yang linda, suara yang merti, perawakan yang menawan, rupa yang emang, kekuasaan dan pengikut. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Menjadi penguasa milaya, kedudukan tinggi, kebahagiaan sebagai kaisar yang dicintai, dan juga menjadi raja para dewa di alam kedewaan. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Kekayaan di alam manusia, kesenangan di alam dewa, dan pencapaian di mana. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Pelaksana kehidupan luhur yang setelah didukung dengan kesempurnaan sahabat, lalu berusaha dengan penuh kecermatan. Tangkas dalam pengetahuan dan kebebasan. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Kemampuan beranalisa, pencapaian kebebasan, kesempurnaan sebagai siswa taulada, pencerahan sebagai penceka buddha, dan tingkat kebuddhaan. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Pencapaian kebajikan ini mendatangkan manfaat sedemikian baru. Karena itulah para cendikia yang bijak, memuji ia yang telah menimbun kebijak, kebajikan. Pencapaian kebajikan ini diperoleh melalui harta karun itu. Semoga selamat untuk berpahala. Saadu, saadu, saadu. Selanjutnya, Dama di sana dibawakan oleh Yang Mulia Pantai Jatamidu. Mari Bapak Ibu kita buka buku paritah halaman 47, halaman 47, Dama di sana para buddha. Prama calok kekipati saham pakti, Ketendalian di warang ayat jatuh Santidasa Tapa Raja Kecatika Ketendalian di warang ayat jatuh Santidasa Tapa Raja Kecatika Ketendalian di warang ayat jatuh Santidasa Tapa Raja Kecatika Ketendalian di warang ayat jatuh Terpujilah sang bagawa yang mahasuci, ia telah mencapai perjalanan sempurna dengan usia-Nya sendiri. Terpujilah sang bagawa yang mahasuci, ia telah mencapai perjalanan sempurna dengan usia-Nya sendiri. Terpujilah sang bagawa yang mahasuci, ia telah mencapai perjalanan sempurna dengan usia-Nya sendiri. Berdana dan melakukan kekuatan yang baik dan wajib. Itulah berkat, berkat utama. Terpujilah sang bagawa yang mahasuci, ia telah mencapai perjalanan sempurna dengan usia. Terpujilah sang bagawa yang mahasuci, ia telah mencapai perjalanan sempurna dengan usia-Nya sendiri. Usahanya lancar, meskipun di promisi pada saat ini yang kurang kondisi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sejahtera, dalam lingkungan berkat dan kekuatan sang Tidakana. Kota Ramai, dan pesan Tidakana. Kota Ramai, dan pesan Tidakana. Kota Ramai, dan pesan Tidakana. Di mana, Pak Ramai, dan pesan Tidakana. Kota Ramai, dan pesan Tidakana. Masa-masa tiga bulan. Grafik pada dua minggu lalu, pernama dua minggu lalu. Semaranya dalam cekin, jadi sepat dua minggu. Untuk orang ini, masanya sungguh panjang. Bukan hanya tiga bulan, tapi sembilan bulan. Sejak Iplek sampai sekarang para bantik, bulan lalu tidak keluar mihara sama sekali. Menjalankan masa karena kondisi alam yang tidak memungkinkan para bantik itu keluar mihara. Baru sebulan yang lalu lah, kita mulai keluar. Yang pertama adalah ke Surabaya. Di luar Surabaya, belum lagi. Dan baru nanti di depan, kita menerima undangan umat yang ada di Jember dan Bajuami. Wajar bihara, dengan mobil bihara, pergi ke bihara. Semoga masih selamat. Tidak kelujuran ke mal, tidak kelujuran ke pasar. Tidak nonton ini, tidak nonton itu. Jadi masih dimungkinkan. Jadi wasa kali ini adalah wasa yang terlama. Bukan tiga bulan, tetapi sembilan bulan. Yang kedua adalah wasa katina atau sanggah dana katina pada saat ini adalah istimewa. Karena dilakukan secara online. jarak jauh. Ada positifnya, ada negatifnya. Negatifnya adalah umat tidak bisa datang sendiri, menyerahkan sendiri. Tetapi positifnya adalah menyebar ke seluruh Indonesia. Baik itu yang berdana, maupun yang tidak berdana tetapi mengikuti upacara ini. Dengan COVID-19 ini, hikmahnya adalah kita bisa jauh di mata, tapi tidak di hati. Tadi pagi saya mengikuti upacara Awam Magdala, yang masih dari Romo Sogata di Amerika. Dan kebetulan jamnya adalah setengah tujuh pagi, kami di Malang atau di Bukatu masih bisa membacakan Awam Magdala Palitan untuk beliau. Ini manfaat daripada komunikasi online. Meskipun jauh, tetapi kita tetap dekat di hati. Tidak hanya melalui Amerika. Samarika aku bisa mengikuti. Yang Surafaya dan keluarga berkat dimana aku juga bisa mengikuti. Ini manfaatnya. Sehingga janganlah kondisi-kondisi buruk itu terlalu dipikir secara negatif, tetapi pasti segala sesuatu yang negatif itu ada unsur positifnya. Dan kalau kita mengikuti unsur positif itu, maka kita menjadi tenang, tenang, dan bisa bahagia di dalam suasana situasi yang kurang kondisi, kurang menyenangkan. Ramadhan Ramadhan Ramadhani, setelah masyarakat sekalian, hari ini adalah anda berjana. Berjana kepada sangga. Mengapa harus berjana pada sangga? Satu dari dalam Maghara Sutta mengatakan, Tenang, 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 teman ancak, dan sana. Bahwa orang yang berjana itu yang terbuat kebajikan, itulah berkah yang paling mulia. Yang berjana kepada sangga itu adalah orang mulia. Kalau anda berdana kepada seorang Buddha yang mungkin kebetulan anda di sini misalnya, dan kepada sangga, umumnya kita akan menyerahkan kepada Buddha dari dulu. Dengan harapan pasti ini karena mapalannya lebih besar. Karena agota sangga belum tentu semuanya sudah mencapai arus, dan putih arus. Tetapi di dalam kisah hidupan sangguna, ibu tirinya yaitu, atau ibu susunya, tercapati gotami membuat jubah yang sangat indah dan diserahkan kepada pribadi sangguna. Apa yang kata sangguna? Janganlah diserahkan kepada saya, serahkanlah kepada sangga. Karena sangga itu adalah kumpulan para suciwan. Dan kedua, suciwan ini yang memahami, mengerti, melaksanakan, dan merupakan pewaris untuk menerus kedama ini. Kalau diserahkan kepada saya pribadi, pada suatu saat saya pun akan meninggal dunia. Tapi kalau diserahkan kepada sangga, maka akan berlanjut sampai berabad-abad. Karena itulah maka saya sudah mengatakan, berdana kepada sangga itu mempunyai nilai yang tinggi. Mengapa demikian? Orang mengatakan, berdana itu tidak usah milik-milik. Pokoknya mempunyai niat, berdana-berdana lah. Tidak usah lihat siapa pun juga. Saya katakan, benar tapi kurang tepat. Karena berdana itu, adalah mempunyai tiga unsur. Unsur yang pertama itu, ada niat dari si peberi. Ada niat. Tentu niatnya itu, yang tulus dan ikhlas. Kalau niatnya itu tidak tulus dan ikhlas, maka karatnya itu lebih rendah. Bertambah pamerinya tinggi, maka karatnya bertambah rendah. Bertambah pamerinya itu nol, maka karatnya kalau emas itu adalah sangat tinggi sekali. Kenapa? Tidak mengharapkan, tapi saya yakin, si yakin-yakin yang kena keyakinan pada hukum kamar. Bahwa kalau saya perdana dengan tulus ikhlas, nilainya akan sangat tinggi. Tidak usah diminta, semoga dengan dana ini saya memperoleh rejeki. Semoga rejeki terlancar. Semoga anak saya mulus dapat jodoh dan sebagainya. Kalau pakai semoga, maka karatnya relatif lebih rendah. Karena kalau kita percaya pada hukum kamar, kita pastikan bahwa siapa yang berbuat kebaikan dan kebajikan, perolehannya juga kebahagiaan, ketenteraan, kesejahteraan. Rejeki akan datang dengan sendirinya. Sesuai dengan apa yang ditakur, itulah yang dibuai. Tidak mungkin kita menanam singkong akan keluarnya pisang. Hanya situasinya yang agak berbeda. Jadi niat yang penting. Niat pemberi ini haruslah ulus ikhlas dan memiliki sila yang baik. Memiliki sila yang baik. Dengan tekad yang baik. Itu nilainya 24 karat. Tentu yang kedua, apa yang dipersembahkan itu? Yang dipersembahkan tentunya adalah barang-barang atau hal-hal yang tidak berdetangkan dengan sila. Yang kedua, tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Yang keempat, yang bermanfaat bagi orang lain dan bermanfaat diri sendiri. Jadi objeknya itu mempunyai karat 24. Pemberinya 24 karat, objeknya juga 24 karat. Nah tinggal yang memproses. Yaitu si penerimanya. Penerimanya itu kalau asal-asalan, asal pemberi memang sudah baik menabur kebaikan kebajikan. Tapi kalau ditabur di jalan yang asfal, tidak akan tumbuh. Kalau ditabur di tanah yang tidak sempur, penuh dengan kerikil. Atau di padang pasir, menanamnya itu pagi. Bukan pohon kurma. Ya jatuhnya tidak tumbuh. Tetap itu bagus. Mungkin tumbuh sebentar, mati dia. Nah kalau itu tanahnya sempur. Kalau menanam pagi ditanam tanah yang sempur. Menanam singkong juga ditanam yang sesuai. Maka hasilnya adalah sangat dimungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Tetapi kembali bahwa itu juga petaninya itu adalah sama dengan tanahnya. Dan juga menjadi orang yang merawatnya sekalian. Kalau tanahnya sempur tanpa dirawat pun masih bisa tumbuh dengan besar. Dengan menghasilkan. Apalagi kalau itu dirawat dengan sungguh-sungguh dan mencintai tanaman itu. Maka hasilnya akan berlipat-lipat. Satu biji mangga saja ditanam. Kalau dengan biji yang bagus, perawatan yang bagus, tanah yang bagus. Sampai berapa tahun itu akan bisa dipetik hasilnya. Terutama kalau menanam juret. Sampai lama. Apalagi juretnya duran montong atau usanking. Waduh. Ruinnya akan banyak sekali. Hanya satu butir saja bisa mengasih ke pusat. Apalagi kalau satu hektare ditanami. Maka orang akan menjadi kaya raya. Itu adalah perubamaan yang sangat mudah sekali dalam mendanam. Dan dipastikan yang memiliki tanaman tersebut adalah orang yang menanam. Orang yang memiliki tanah itu. Bukan sih membeli. Yang membeli bibit sudah pulang, sudah pergi. Tapi yang membeli bibit. Tanah itulah apakah yang membeli bibit. Dan sangga inilah yang merupakan tanah terbaik. Bukan satu-satunya. Yang terbaik. Tanah yang lain itu ada. Rumah nyatuh, rumah jombo, rumah sakit, tempat pendidikan dan sebagainya. Dan sangga dinyatakan yang terbaik. Karena apa? Bahwa anggotanya itu relatif memiliki sila lebih baik daripada terutama rumah tangga umumnya. Karena rumah tangga banyak godaannya dibandingkan dengan anggota sangga. Karena agama sangga memiliki minah yang cukup banyak, 227. Apalagi bikini, sama neri, juga lebih banyak. Dan makan malam pun sudah, buat rumah tangga sudah kelinian. Aduh, tidak bisa bertindak makan malam sayang. Itu pun sudah sulit. Baru hanya satu saja. Tidak boleh membunuh. Waduh, nyamurnya banyak sekali. Di mana tadi tidak boleh membunuh. Biasanya pakai tenis, trak-trek, trak-trek, tambah bunyi, trak-trek, trak-trek, tambah menggairahkan. Jadi, kami memang memiliki sila yang. Sangga pun terdiri pada dua kelompok. Aria sangga, yaitu anggota sangga yang sudah memasuki arus. Dan ada yang sudah mencapai arah atas. Perlihatannya ada di sana. Tetapi juga ada seluruh sangga yang seperti kami-kami ini. Masih belajar. Masih berjalan. Masih terserio-serio. Matanya masih kadang-kadang melirik kiri-melirik kanan. Masih kepengen uca cingur. Masih kepengen yang sudah dilumat. Masih suka ini dan suka apa itu. Masih suka mengelum dan sebagainya. Ini pun masih sedang belajar. Karena itu kalau kami sedang belajar. Kalau ada kurang-kurangan, tidak usah dicerah. Karena apa? Untuk menjalani jajah, sudah repot. Jadi kalau ada yang mau menjalani, saya support. Saya bantu. Kalau memang itu kurang bagus, ya dengan pat mata kami akan mengingatkan. Karena kita banyak juga kudaannya yang belum beres. Dan sangga inilah yang meneruskan. Kalau sangga runtuh, seperti terjadi pada tahun 1400, zaman majapahit, maka dharma pun runtuh. Jadi dharma berlangsung untuk masa yang lama itu tergantung yang paling utama dari anggota sangga. Apakah menjalankan aturan itu dengan sebaik-baiknya atau tidak. Umat itu hanya mengikuti saja. Syukur ada kalau umat pada waktu usia tertentu, ada timing tertentu. Mengikuti jejak sangga jauh lebih bagus. Nah kalau sangga runtuh, maka agama runtuh. Dan kita pernah mengalami zaman Sriwijaya runtuh. Zaman lapor budur runtuh. Zaman Sriwijaya runtuh. Karena sangga runtuh. Runtuhnya karena tidak menjalankan sila, dan tidak menjalankan jaman yang baik. Mencampur adukan dengan ajaran-ajaran. Dan itu adalah kebetulan tertentu yang berbeda daripada yang diajakkan oleh guru judukan kita. Karena itulah maka kesetiaan kepada dharma dan hinayah ini sangat penting sekali untuk menentukan kelangganan atau kelaksunan dharma dan kesejahteraan umat. Karena kalau para bibu juga ke dunia yang diatasi tinggi, respek umat juga rendah. Itu akan kayak tindakan aja diri-karnanya. Kalau para anggota sangga yang bisa mengendalikan diri, hidup sederhana, rama-tama, melayani umat, membersihkan kotoran-kotoran batinnya, otomatis respek umat pun akan menjadi besar. Dan kalau respek umat besar, dukungannya juga besar. Karena itulah maka sangga dana ini sangat penting, terutama di masa katina. Kalau masa yang lain itu adalah sangga dana biasa, tapi ini paling bagus kalau itu ada katina dana. Untuk menjalankan upacara katina, minimal harus ada lima bibu yang menjalankan raksa di tempat itu. Kami beberapa tahun yang lakukan, dua kali menyelegarakan katina dusam, menyelegarakan apacara lima bibu tinggal di sana, sampai selesai. Kemudian umat memohon melakukan upacara katina dusam, membuat jubah katina paling tidak sahur yang minimal, yang harus selesai pada satu hari itu. Dan kemudian diserahkan kepada sangga. Itu keistimewaan dari katina dana. Yang ini adalah sangga. Dan kebetulan kami pernah mewakili sangga, termasuk yang sangga terawada Indonesia. Karena itulah dana yang diserahkan pada hari ini, bukan milik pribadi kami, tetapi itu adalah milik sangga. Bukan milik pihara eka dan meluka. Kalau itu diingat. Apa yang sudah diserahkan, milik sangga. Kalau mau menggunakan, izin sangga. Sangga dalam pengertian apa? Yang hadir di sini atau yang mewakili. Atau yang kedua, sangga terawada Indonesia. Itu undangnya tidak disalah mengertikan. Karena itulah diserahkan cara penyerahan. Dan kalau sudah tulus ikhlas diserahkan, Jangan dianggung kembali. Kecuali seizin sangga. Nah inilah yang perlu diingat-ingat agar jangan ada salah pandangan. Karena apa? Sangga keseluruhnya yang diwakili. Yang dikumpulkan di Yayasan Sangga Terawada Indonesia. Dan yang dikumpulkan di sana pun nanti akan dikembalikan untuk pengembangan Dharma. Bukan dibagi-bagi menjadi milik pribadi-pribadi pengurus Yayasan. Karena apa? Sangga di dalam pengertian Dharma. Luas. Juga membutuhkan dana untuk pengiriman. Anggota sangga belajar di luar negeri. Untuk perbaikan biara-bihara yang ada di desa-desa dan sebagainya. Untuk pengeliharaan kesehatan. Ya mungkin masih ingat. Banti waktu sakit. Waktu karena disiarkan. Amerika juga kekirkan menumpul rencana. Mampu hidaka itu. Sekarang hidaka tidak mampu itu. Yang pada akhirnya apa? Mengumumkan itu saya sedangkan. Hati-hati. Jangan bikin kekir dunia. Yang sakitnya juga cuma dua hari. Dan kita bersyukur bisa sehat kembali. Saya lihat pada sana ada dana kesehatan. Betul-betul itu dana kesehatan untuk anggota sangga. Tidak boleh hutik-hutik untuk kepentingan yang lain. Karena maksudnya ditulis dipekatkan. Tentu anggota sangga tidak hanya anggota STI. Kalau perlu ada bikur-bikur lain di Jawa Timur yang sakit dan membutuhkan bantuan. Kenapa tidak? Karena apa? Bihara juga harus berdana. Tidak hanya umat saja yang berdana. Bihara harus berdana juga. Sangga pun berdana. Karena yang tertumpul, kalau tiap kali rapi kita akan bicara. Ini didanakan untuk biara manat untuk perbaikan-perbaikan dan sebagainya. Meskipun tidak besar, tapi itulah merupakan partisipasi daripada sangga terwakil Indonesia untuk membangun, memperbaiki biara-bihara lain yang ada di daerah-daerah yang membutuhkan. Saya bersyukur bahwa biara-bihara di daerah juga berkembang. Seperti berita, seperti sadar menghujungi hari ini. 7 biara kecil-kecil yang ada di halor, kota baru yang masuk ke daerah-daerah. Itu adalah sangat tidak. Kalau tidak ada dana bagaimana bisa pergi ke sana? Bagaimana bisa memperbaiki? Karena relatif ekonomi di daerah juga cekat. Jadi yang punya harus membantu yang kurang. Tetapi yang penting di sini adalah keikhlasan untuk membantu. Pentingnya dana terdanjak itu adalah bahwa dengan berdana itu kita mengurangi kesalahan. Yang kedua adalah kita menambah kebaikan dan kebajikan. Umat agama lain, saya mendengar dari hura yang ada di YouTube itu, mengatakan, kalau hari ini Anda mendapatkan rezeki dari pekerjanya, pekerja kita bekerja. Nomor satu adalah sebelum Anda pakai, paling tidak sebagian serahkan. Jadi sebelum dipakai, serahkan dulu. Mau dikatakan perpuluhan ya, 10% serahkan. Kalau tidak diserahkan sekarang, pasti berkurang. Karena rezeki kita, menurut agama lain, dari Tuhan. Dan kalau Tuhan mana dicabut, namat kamu itu terbakar. Tidak ada hartanya terbakar, bisa juga badannya terbakar. Setelah harga yang kita dapatkan, sekian persen serahkan. Nah, saya kira itu juga bagus. Karena ini tanaman loh ya. Jangan hanya dimplotkan te-te, tapi sebagai investasikan. Kebaikan kebajikan itu. Kalau di dalam hama Islam juga ada sakkat, ada fitra, ada sak toko. Itu diutamakan. Janganlah untuk sangga itu dikasih sisanya. Untuk rumah, untuk istri, untuk asuransi, untuk IPKB dan sebagainya. Tinggalnya remah-remah, akhirnya ini untuk sangga. Jadi sangga makan remah-remahnya. Harusnya adalah sangga itu yang paling diutamakan apa? Ini investasi yang paling besar. Paling bernilai. Paling tinggi. Kalau ini kita mempunyai konsep berpikir yang benar. Meskipun itu berasal dari agama lain. Perlu juga. Memang dalam agama muda tidak secara tepat. Harus sekian persen. Memang dikatakan sebagian harus kita danakan. Sebagian untuk keluarga. Sebagian lagi untuk investasi. Jaga-jaga hari kemudian. Kalau hanya dapat remah-remah. Otomatis sangga dapat yang paling. Namanya remah itu ya. Ya dapat yang paling kecil, paling sedikit. Karena apa? Rezeki kita tergantung daripada tanah. Jadi samping serakah kita juga menanamkan kebaikan dan kebajikan ini. Untuk siapa? Ya untuk diri kita sendiri maupun untuk diri kita untuk masa kehidupan yang akan datang. Tentu kita mempercayai bahwa sangga tidak menyalahgunakan. Karena di beberapa institusi agama seringkali kebaikan dan kebajikan umat yang menyerahkan dananya kepada institusi agama pada akhirnya dipakai oleh tokoh-tokoh agama itu sendiri secara pribadi. Entah mobilnya baru, apakah perhiasan istrinya yang baru, atau nombak macam-macam. Tetapi kalau sangga itu mempunyai moral yang cukup bagus perlu mendapatkan support dari umat berupa bagian daripada dedikasi kita dan investasi spiritual kita untuk masa yang akan datang. Kalau demikian maka hidup kita itu mulia. Dan contoh pada hari ini kita bisa saksikan bagaimana Romo Sogata yang telah membantu membangun saya dengan dia tahun 1967. Waktu saya berkunjung ke Samarinda, bagaimana semangat dia membangun pihara pertama di Samarinda, Ikayana. Kemudian belakangan dia ikut membantu pengembangan pihara di Mula Dharma. Dia adalah tukang pompa, dipompa semua rumah itu untuk bergerak, bergerak, bergerak. Kemudian tahun 1996-1992 dia pindah ke Amerika mengikuti anak-anaknya. Di sana pun saya ketemu dua kali di sana mereka ulang tahun dan segini. Tukang pompa, tukang pompa. Ya sampai jenisnya sendiri juga secukupnya. Tapi aktivitasnya diriak memompak umat untuk ayo, ayo, ayo bersama. Dampaknya Pak, hari ini begitu mulia beliau. Dikuti sekian banyak umat di Los Angeles mengikuti ucap wakti awal manggala beliau. Dan di Amerika itu kan negara asing. Tapi yang bisa hadir adalah empat diku. Di sini cari empat diku untuk keadaan jahat saja sudah susah. Ini di Amerika, empat diku bisa hadir. Sedangkan jaraknya biara dengan biara satu dan lain. Minimum itu satu jam. Kendaraan dengan kecepatan 120 kilo. Jadi jaraknya biara 120 kilo. Empat diku. Dan upacaranya dua jam. Terjadinya. Kenapa demikian? Orang melihat gajah mati meninggalkan. Gade, hari mau mati meninggalkan. Belangnya manusia mati meninggalkan. Nama baik. Karena apa? Melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Dan menyenangkan orang banyak. Wajahnya menyenangkan. Selalu tersenyum. Selalu membantu. Berikan semangat. Inilah dikatakan ayu wano sukambala. Ayu itu apa? Bukan ayu wajahnya. Hayu sejauhnya. Artinya usia panjang. Dirgahayu digahayu. Usia panjang. Sehat. 93 tahun usia beliau. Yang kedua. Wano. Wajahnya cemerlang. Karena suka berdana. Suka weh-weh. Suka membantu. Ayu wano-wano warna. Bukanya cemerlang. Indah. Enak dilihat. Tidak cemerut. Tidak remut. Tidak bergerut. Karena kalau sudah terlalu banyak tersenyum. Tidak usah pergi ke salon. Otomatis tertarik sendiri. Suka. Bahagia karena bisa membahagiakan orang lain. Dengan tiga ini. Maka dia mempunyai kekuatan. Minimal kekuatan apa? Imunitas. Gak gampang kena virus. Kalau suka menggelung. Suka merasa ingat. Aduh kok cuma segini. Saya gak punya. Sudah kan kekayaannya yang begitu banyak. Untuk melepas ikhlas. Sungguh berat. Karena ada memiliki inilah. Maka. Hala mempunyai kekuatan. Kekuatan fisik. Kekuatan spiritual. Kekuatan mental. Imunitas yang tinggi. Gak gampang kena virus. Inilah namanya. Ayub Wanu Sukambalam. Yang selalu. Dunggahkan oleh para bandi. Kalau. Setelah. Umat melakukan dana. Para bibu kok juga berdana. Jangan para bibu hanya bisa. Manikam. 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 Tetapi. Suka berdana. Seperti Pandewit. Yang kali ke desa. Selalu. Kalau oleh-oleh. Entah itu. Kita tulis anak sekolah. Yang kecil-kecil. Dari biara satu. Biara lain. Apa yang bisa didapat. Diberikan. Memang cara begitu. Para bibu. Karena kami juga tidak membutuhkan. Mas perak. Perlian. Mobilnya tambah bagus juga enggak. Apa adanya. Tidak bisa beli baju baru. Sepatu baru juga enggak. Dikasih ya. Dikasih ya. Terima kasih. Kita dapat jubah begitu banyak. Apa artinya. Gak bisa dipakai juga. Mungkin kita gak bisa jual. Coba. Bisa jual. Wah. Jika saya nambah ini. Gak bisa dicual. Gak boleh dicual. Coba. Tumpuk. Nah. Inilah. Manfaat. Daripada. Perdana itu. Perdana yang berbuat baik. Kamancak. Perdanacak. Kamancak. Perdana yang berbuat baik. Menghilangkan keserakahan. Menghilangkan kemelekatan. Karena harta berapa bagus juga. Gak akan cukup. Mobil begitu bagus pun. Gak akan cukup. Nanti tahun depan muncul. Mobil-mobil baru. HP yang terbaru pun. Tahun depan jadi. Sudah jadul. Ada HP yang terbaru lagi. Mengejar terus. Mengejar terus. Kalau kita tidak bisa mendidikan. Maka yang ada adalah. Duga. Bagaimana kita bisa. Mendapatkan kebahagiaan. Sukar. Di dalam. Duga yang kita. Alami. Setiap hari. Setiap hari. Lebih mudah. Mencari orang. Yang usianya 80 tahun. Jarang pergi ke dokter. Tidak pernah ke rumah sakit. Lebih mudah. Tapi lebih sukar. Mencari orang. Yang dalam waktu 30 menit. Tidak pernah mengeluh. Tidak pernah. Merasa sedih. Tidak merasa. Puas. Selalu. Coba lihat kita. Tiap 30 menit. Kita bisa ada yang tidak puas. Entah di rumah. Entah makanan. Entah dilihat. Entah ketemu orang lain. Tidak cocok. Sangat sukar. Karena itulah dharma ini penting. Untuk kita menjadi hidup. Sehat. Dan bahagia. Meskipun. Situasinya. Kurang menyenangkan. Itu adalah bahagia dari kedepan kita. Untuk mengatasinya. Demikianlah. Semoga manfaat daripada. Sangat dana. Khususnya. Dan katina. Sungguh indah. Dan sungguh. Bernilai. Dana yang dipersembahkan. Bukan untuk pribadi kami-kami. Tetapi itu adalah. Milih daripada sanggah. Sanggah yang sekarang ada. Sanggah terwakir Indonesia dan sanggah lain. Yang kedua adalah. Sanggah yang mampu. Dan juga sanggah-sanggah yang akan datang. Karena kalau sampai sanggah terwakir Indonesia. Yayasannya tutup. Hartanya juga akan diserahkan kepada sanggah-sanggah lain. Yang mempunyai aspirasi yang serupa. Dan semoga ini kekuatan. Kebaikan kebacan yang kita miliki. Sanggah akan berlangsung lama. Dan darmah akan berlangsung lama. Semoga anda semua selalu jalan-jalan sehat. Selamat. Tiba saatnya kita melakukan. penyerahan sanggah dan anggapun. Ya, mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara semuanya. Dengan penuh rasa hormat. Dengan penuh rasa baki. Kita bersama-sama melakukan kebajikan kepada sanggah. Dengan menyerahkan dana jubat, obat-obatan. Atau kebutuhan yang lain. Kebutuhan diku yang lain. Sebelumnya mari kita membacakan jiwara dalam kata. Mohon Bapak Ibu mengikuti kata-kata saya sebagai berikut. Saya akan awali dengan wandarnya tiga kali. Mohon Bapak Ibu bersikap pandari. Bagi yang akan menyerahkan jubat. Kami persilahkan membawa jubat masing-masing. Bapa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga Bikusanda berkenan menerima persembahan kami demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Terima kasih. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.